Jadi sebelum gue ngecat dan permesinan duniawi, gue gak sabar akan yang namanya fitment dari Chevrolet Optra. Langsung aja ganti velg gimana ya, ya enggak? Pake velg yang ada. Gue Farman Sokin, balik lagi di Skutomotif. Nah, sekarang kita ngomongin soal Chevrolet Estate atau Chevrolet Magnum. Jadi sebelum gue ngecat dan permesinan duniawi, gue gak sabar akan yang namanya fitment dari Chevrolet Optra. Langsung aja ganti velg gimana ya, ya enggak? Pake velg yang ada. Paling beres ini, udah. Ini masih original nih, cuy. Tuh. Masih ori. Ada... Impul C1. Ini masih ori juga tuh. Ada part number kelihatan gak? Nah, ini dia nih. Velg-nya, lebar 7,5, pan belakang 8. Depannya 30, belakangnya offsetnya 35, kalau gak salah ya. Ini dibagusin lagi di D1 Eurovolution. Ini beneran tuh. Original, double PCD, 5114, dan 4114. Memang gak khawatir disininya gitu, cuy. Karena tipis banget tuh, antara baut 1 dan baut 2. Tapi gak apa-apa. Udah pasti kuat sih nih. Kita coba yuk. Bannya pake apa? Nah, bannya emang udah ada aja, cuy. Nih. Bet. Yukohama Advan Neova. Gila, 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 gila. Duh. 215, 45, 17. Gue udah hitung di kalkulator ban. Mantep banget. Jadi, velg depan pake 7,5 lebarnya. Dengan profil 45, 215, 17. Belakangnya kan lebar 8. Pake 225, 45, 17. Hasilnya kayak gini. Nih. Beda dikit aja. Enaknya sih ya, 7,5. Belakangnya 8,5. Pake... Gue 45, 40. Gue mantep. Tapi, karena beda cuma setengah doang nih. Antara velg depan dan belakang, 7,5 dan 8. Jadinya yaudah, pake 225, 45 aja. Profilnya 45. 45, tetep. Tingginya tinggi dikit banget. Lebih tinggi sedikit belakang dibanding depan nanti hasilnya. Tapi setidaknya rata. Wih dih, sekut banget. Nah, ini kan udah ada bandnya bekas mini cooper gue. Butuh yang 225, 45, 17. Biasanya kalo kepepet-kepepet gini. Kalo gue kan BM nih, terus kepepet. Ah, pengen ganti ini ah, pengen ganti itu ah. Ini langsung ke orang ini nih kita nih. Ke Yopi SM Motorsport. Sekut. Nah nih dia nih peleknya nih. Kita udah sampe di SM Motorsport. Karena kru gue lagi pada libur semua. Yang megang kamera gue sendiri. Sekut. Ini deh Yopi, sekut. Gue megang kamera sendiri, Yop. Kru gue lagi pada libur. Gak apa-apa lah. Biasanya gue kalo lagi mau ganti ban, yang BM-BM, gue telepon dia nih karena Ape. Yang gak jelas, yang gak jelas. 85% doire di stock. Kalo lagi BM-BM kayak si Arfi dulu malem-malem ya, Yop. Uka ini ajaib-ajaib. Ajaib-ajaib. Jadi kadang-kadang kalo gue hitung, Yop, ini ada nggak? Wah ada nih kebetulan di udang, Bo. Udah langsung. Ajaib-ajaib deh. SM, lu tadi buka jam 2? Enggak. Buka tadi cuma penuh. Takutnya lu lama. Oh, lu? Lagi ada kejadian aja. Oh. Takutnya udah lama-lama. Nah, lu berarti kalo misalnya tanggal marah buka nih SM? Tanggal marah buka, minggu tutup. Minggu tutup. Dulu bukannya buka, Yop? Lebaran doang. Oh iya, lebaran. Kejadian misalnya, Tom. Lebaran gue buka. Gue sempet ganti ban juga tuh lebaran. Kalo minggu gue buka lebaran. Si itu tuh. Tanggal merah buka. Tanggal merah. Jadi, depan dulu kan gue udah pernah beli sama lu tuh. Iya. 21545. Iya. Advan Neova. Iya. Dulu buat Mini Cooper, inget gak lu? Iya lah. Nah, sekarang. Dulu di atas ya. Yuih. Masih ada. Masih dipake kok. Masih dipake. Tapi di ganti Michelin. Iya, bener. Masih Tirta. Iya. Dottor Tirta. Iya. Nah, gue belakang tuh pengen. Karena kan lebaran 7,5-8. Iya. Belakang gue udah hitung 22545. Masih sama tuh, Yop. Masih oke, masih bisa. Masih oke ya. Ngotak. Barangnya ada nih? Ada dong. Wih, langsung ganti. Masih hangat. Masih hangat ya? Masih hangat. Langsung ganti gitu ya? Siap, Pak. Sekut. Ini Bani nih. 22545. 24517. Advan Neova. Pengotakan duniawi. Mari kita ganti. Kita pasang yuk. 215. Depan. 225-nya. Belakang ya. Dari hitungan sih. Beda dikit. Mudah-mudahan masuk ya. Coba tempelin, Mas. Lebih dikit ya? Nggak setengah senti kali ya? Iya. Coba deh. Penasaran gue. Ada toleransinya sih. Tapi menurut gue masih bisa masuk nih. Coba kita loket dulu. Wih, emang ganteng udah. Bahannya ngotak. Kalau masih nyerot juga berarti 21545-nya taruh belakang. Yang lebar 8. Yang depan yang lebar 7,5. Diganti 20545. Tapi kita lihat dulu aja nih. Emang gue pengennya miti-miti gitu. Berdaging. Ngotak. Yoko Ahmad Van Neova udah paling bener. Ada yang bilang nankang. Nankang katanya bagus. Dan tampilannya lebih ngotak. Tapi menurut gue. Udah gue tanya-tanya sama temen gue yang nyoba nankang. Wah, gak sulit tuh. Kalau jalanan basah. Ngak, ngak. Gini-gini. Ngeri. Membuat balap kan nankang itu tuh. Kita coba yang ini dulu yuk. Roman-romannya sih kayaknya rata nih. Gue takutnya. Mesti pake 205. Depan. Takutnya gue ya. Kalau depan sih kayaknya rata nih roman-romannya nih. Ini center bornya. Mas ya? Enggak. Harus pake center. Pake centering ya? Yaudah nanti dibikin lagi deh. Apa nih kalau misalnya gak pake spacer langsung ngeplak. Luar biasa nih. Nih coba yang belakang. Ogelaknya banyak gak mas? Centeringnya? Lumayan ya? Oh lumayan. Lumayan tebal tuh. 2 mili apa tuh? Iya 2 mili. Centering 2 mili. Kalau belum dinaikin. Eh belum diturunin. Tuh segini nih. Kalau diturunin gue yakin banget rata nih. Wah kalau rata sih juara nih. Iya anjing. Tinggal yang belakang kayaknya mesti pake baut yang bolong. Kita lock it. Mentok. Apanya? Ini pernya. Oh pernya dalam ya? Iya. Mesti pake spacer dong ya? Iya harus. Iya sih ini aja masih jauh tuh. Oh jauh banget tuh. Dalam ya tuh. Iya kalau pake spacer emang kan? Kita bakal pake spacer sih emang. Oh ini nepet banget nih. Iya nepet. Itu belum di press juga. Tuh. Nepet banget. Nepet. Belum di press juga. Kita pake spacer universal sementara dulu ya. Karena nanti juga akan gue kasih adapter atau ini sih. Dapet gak tuh? Nah dapet. Yuk. Coba kita locket jadinya segimana nih. Sementara dulu aja. Aman? Aman? Oh iya pake itu aja dulu lah. Ini bakal gue majuin lagi sih. Tadi? Tadi berapa mili? 8 mili. 8 mili? Oh udah paling gede dong. 8 mili. Ini 8 mili. 1 centi lah. 1 centi adaptor dong gak? 1 centi. Gak apa sih ya? Di atas 2,5 mili adaptor. Oke. Ih bautnya sih udah panjang ya jadi aman ya. Depan gak mantok ya? Aman. Aman ya? Ini juga aman nih masih ya? Aman. Yoi. Coba kita lihat di turun ya ntar nih. Iya ntar juga mau gue keluarin lagi. Yaudah ini soalnya mepet ke tanki bensin. Eh selang bensin. Kena gak tapi? Gak. Enggak gue juga bakal keluarin lagi siop. Yaudah. Aman lah. Gak penting jalan aja dulu amper lu ampe kantor. Coba yang depan. Gak normal dikit deh. Oh iye. Gue masih ragu nih. Depan. Kayaknya pake 205 cakep nih. Ntar kak? Belakang aman? Aman? Balik. Ujung, ujung. Ujung mentok, kak? Aman? Yaudah ini aja deh. Iya, aja. Belakang nomorin lagi dikit. Bakal gue pendekin juga sih. Iya. Pendekin nomorin dikit. Iya. Sip. Iya, dia bikin bain nanti. Iya. Berarti depan gak usah perlu pake spacer. Tinggal pendekin dikit sama masukin lagi nih chamber dikit aja. Ini chambernya ya. Ini dalamnya. Ganti bawa kaya nih. Ganti bawa chamber bisa. Bisa ya? Udah urusan badri lah tuh. Iya, urusan dia lah. Sekalian pendekin. Iya, bener. Ya inilah dia hasil akhir dari fitment several estet gue. Wih, sekut banget. Tapi sebelum kita ngobrol, kita mau dengerin penjelasan dulu nih. Dari tukang Ubin. Lagi. Gerinda. Enggak lah. Dari Bang Midun. Silahkan Bang Midun. Pertama, ini gini. Awalnya kan ini tinggi masih lumayan cingkrang ya. Tinggi masih 3,5 jari. Sementara yang kirinya 4 jari. Jadi ada agak bawaannya emang rada miring ke kanan. Akhirnya dapet pilihan. Untuk belakang tuh custom pake BME seri 5 E34. Nah, pake 3,4. Kondisi standar itu nyata dipasang juga masih 2 jari. Akhirnya kita potong lagi setengah lingkar. Hasilnya satu setengah jari. Yang depan ketemu pake punya Volvo 850 depan. Sama juga tuh dipasang masih agak tinggi. Akhirnya kita potong, kita bentuk. Dan finishnya dipendek satu setengah jari. Setelah udah selesai, velg udah kepasang. Dilihat-lihat ternyata agak kurus untuk belakang. Untuk belakang akhirnya kita bikin spicer. Biar sejajar dengan yang depan. Itu yang depan itu cukup pake centering. Gak pake spicer. Nah, yang belakang pake spicer 12 mili. Untuk yang kiri. Sementara untuk yang kanan pake 14 mili. Karena kalo disamain beda keluarnya. Gitu udah. Akhirnya lumayan tuh. Nanti hasil satu setengah jari. Velg rata ban, rata fender. Udah suspensi lumayan nyaman empuk. Tuh. Kalo kita dengerin rangkuman dari Bang Midun. Jadi centering depan itu centering ini apa namanya? Centering mobil 5-6. Center bornya velg itu 7-3. Jadi dipasang lah adapter atau spacer. Nah, beda-beda nih. Seperti biasa tiap mobil beda-beda. Spacer belakang kiri. Belakang kiri 12 milimeter. Awalnya, itu gue papas lagi jadi 6 milimeter. Spacer belakang kanan, awalnya 18 milimeter di Midun. Karena gue gak puas, gue papas lagi jadi 12 milimeter. Nah, pair itu dipotong satu setengah ulir. Depan sekali lagi pake Volvo 850 yang lumayan rare tuh ya. Apa namanya pairnya? Belakang pake BMW E34. Jadinya mantep banget. Tapi emang ini mobil bawa aneh, kaki-kakinya udah mantep banget. Asli beneran mantep. Ini udah pendek tapi ayunannya masih enak. Gak enek. Wah, ini suspensi si Estet. Kacau juga sih kerennya nih. Nah, jadinya gitu cuy. Karena gue gak puas tuh jadinya gue papas-papas lagi. Karena kemarin masih terlalu keluar. Dan ini... Apa namanya? Gue papas lagi, gue balik lagi ke Om Danet. Om Danet thank you banget. Danet rajanya roll fender. Yang udah papas... Eh, papas. Yang udah ngeroll fender gue. Biar gak geserot lagi. Dua kali gue ke Om Danet. Yang kedua revisi. Karena yang belakang kanan masih geserot sedikit. Tapi sekarang udah aman semuanya. Tuh. Jadi masih enak dipandang. Terus ini rencana gue pengen pendekin lagi dikit aja nih. Karena kalau gue liat sekarang, masih agak nyungkring. Depan sama belakang tuh tingginya beda 3mm. Bagi gue, 3mm itu tuh masih keliatan di mata gitu. Jadi fitment yang sampai saat ini, yang menurut gue lumayan maksimal, adalah yang seperti ini nih. Tuh. Tiga. Velg impul siluet. Yang depan lebar tuyuh setengah. Eteknya 30. Yang belakang lebar 8. 8. Eteknya 36. Mantep nih. Pakai ban Yokohama Advaneova. 215. 21545. Kalau gak salah ya. Ya. 21545. Dan ini 22545. Yang gue beli baru di OP yang ini nih. Videonya tadi kan ada ya. Ih. Manis banget. Gue masih belum puas nih. Gue tuh nanya sama Luki ya. Luki dari ISC Coilover. Mesen sama dia tuh untuk La CET ini tuh inden 2 bulan sih. Tapi sementara yaudahlah pake ini dulu. Nanti pake coilover kali ya. Suspensi dia tuh udah enak banget. Gue takutnya kalau pake coilover tuh fitmentnya dapet. Cuma kenyamanannya gak secanggih dia nih. Ini gak tau kenapa nih. Suspensinya anjing gila enak banget. Bangsat nih mobil. Dan dengan kondisi cepet kayak gini. Beneran nih masih enak ayunannya. Enak banget dan gak enak. Ih. Manis banget. Oh iya nih. Lampunya udah gue ubah. Gue mesen di Korea. Beda sama yang Indonesia. Vlognya mungkin di episode berikutnya lah. Jadi inilah dia. Fitment gue untuk Chevrolet Estet. Masih sedikit belum puas. Tapi gak apa-apa ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Wih mantep banget. Pelan-pelan ya. Guys. Kamu pelan-pelan ya. Dilendanin ya. Masih banyak antrian. Cerek belum. Waduh rahayu. Aduh anak tiri. Rayu maaf ya. Rayu ya. Pelan-pelan dulu. Karena kan keuangan saya sekarang. Si Bakri. Jadi pelan-pelan dulu. Oke begitulah fitment terbaru dari Chevrolet Estet ini. Dan mungkin buat temen-temen bisa jadi referensi untuk Chevrolet Estet-nya atau Optra-nya atau 40 mobil lain. Jadi gue seneng banget dengan perfitmentan duniawi. Dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton sekutumotif kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Farhlima pamit. Salam jempol kecepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Gila gak loh. Ubin di gerinda sekarang pesawat. Mantep. Nanti lagi ya reking lewat deh.